Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Di video kali ini Aku mau berbagi Kegiatan aku nih Sebagai ibu rumah tangga Seperti biasa ya Ibu-ibu mah Gak jauh dari beberes rumah Di video kali ini Aku hanya mau berbagi Kegiatan aku nih Kegiatan berbersih Kulkas aku Berbersih lemari Es gitu Ini tuh kulkasnya udah super berantakan ya Kotor banget Udah hampir sebulan aku Gak bersihin paling cuma Lap-lap aja Dan banyak sekali Yang berkerak Dan aku tuh mau Sekalian mau Ngelepasin si Tempelan-tempelan Yang ada di depan Yang ada di luar Depan Kulkas aku Yang pada nempel-nempel Dan ini adalah Bahan-bahan Yang mau aku bikin ya Bikin racikan gitu Untuk menghilangkan si Bekas tempelan-tempelan Di kulkas aku Ini bahan-bahannya Ada air panas Ada cuka Dan ini Ada soda kue Dan sunlight Tadi ya udah Aku tuangin ya Air panas Ditambahin air Dingin sedikit Biar agak hangat-hangat Aja ya temen-temen Lalu aku masukin Si cuka Sama soda kue Lanjut Aku Kasih sunlight Sedikit Lalu aduk-aduk Ini tuh Ramuan aku Dapet ilmu Dari youtube Juga ya temen-temen Ini tuh Katanya bagus Banget Dan aku Mau nyobain Gitu Aku mau Praktekin Dan Tadi Udah aku Bersihin ya Kulkasnya Udah aku Keluarin sih Barang-barang Yang ada Di dalamnya Sekalian Udah Aku buangin Makanan Yang udah Agak basi Gitu Aku tuh Kadang suka Lupa ya Ngebuanginnya Nah Ini Lanjut Aku langsung Aja ya Si Ramuannya Aku Apa ya Aku Sikat-sikatin Bekas Tempelan Yang tadi Udah aku Kelupasin Dan ini tuh Bagus kan ya Temen-temen Ini adalah Tempelan Bekas Double tip Anakku Kemarin tuh Suka Iseng gitu Nempel-nempelin Dan Itu udah Pudar ya Temen-temen Sama Ramuan ini Lihat ya Temen-temen Sangat Manjur Sekali Tapi Untuk Yang tempelan Yang bekas Dari Kertasnya Belum Gitu ya Temen-temen Aku Diamkan Dulu Aja Biar Biar Agak Apa ya Biar Nempel Gitu Biar Tembus Dulu Gitu Si airnya Lanjut Ke bagian Dalam Aku Sikat-sikatin Yang berkerak Yang berkerak Kerak Ininya Aku Diamkan Dulu Sebentar Ya Temen-temen Supaya Yang Mengerak Ngerak Ngerak Nya Itu Apa ya Kata orang Sundama Bekah Gitu Lanjut Ini Ke pinggiran Pinggiran Kulkas Juga Sangat Banyak Sekali Bekas Bekas Apa ya Ini Yang Menempel Gitu Ini Itu Bagian Yang Paling Susah Menurut Aku Susah Hilang Gitu Dan Ini Lanjut Ke Selah-selah Ya Temen-temen Disini Juga Sangat Banyak Yang Hitam-hitam Banget Aku Sikat-sikat Sampai Keselah-selah Lanjut Ini Yang Bekas Botol-botol Gitu Disini Kadang Kotor Banget Ya Suka Banyak Debu-debunya Lanjut Ke Atasnya Ya Temen-temen Aku Sikat-sikat Gini Ya Temen-temen Aku Belum Sapa-sapa Temen-temen Semua Semoga Temen-temen Semua Dalam Keadaan Sehat Walviat Dimurahkan Rezekinya Dilancarkan Segala Urusannya Ya Temen-temen Aku Tuh Enggak Cabut Ya Kulkasnya Enggak Dicabut Dulu Karena Aku Mau Ngerjakannya Mau Sebentar Aja Gitu Ini Sudah Dikecilin Ke Ukuran Ob Gitu Dan Kebetulan Si Kulkas Aku Aku Jarang Bikin Es Batu Jadi Enggak Terlalu Banyak Si Kembang Es Oke Ini Lanjut Ke pinggiran Yang Di depannya Temen-temen Disini Juga Sering Banget Banyak Sekali Debu Debu Gitu Yang Nempel Nempel Dan Ini Juga Yang Di Atas Nya Temen-temen Apalagi Di Sebelah Sini Temen-temen Ini Bagaian Atas Pasti Sering Banget Debunya Masuk Ke Sela-sela Ini Dan Ini Aku Lanjut Mau Lapin Aja Temen-temen Sama Kain Basah Gitu Biar Mudah Di Ambilin Gitu Ya Si Kotoran Kotorannya Ini Kotorannya Tadi Berkerak Banget Temen-temen Dan Sekarang Gampang Banget Ya Pas Dilap Tinggal Lap Lapin Gitu Udah Pada Keangkat Gitu Ya Temen-temen Apakah Temen-temen Semua Kulkasnya Udah Dibersihin Belum Ayo Bersihin Dong Kulkasnya Agar Kulkasnya Bersih Nyaman Dan Seperti Baru Ya Oh Oh Ya Ini tuh Kulkasnya Udah Berumur Hampir 6 Tahunan Gitu Ya Temen-temen Tapi Alhamdulillah Kulkasnya Masih Apa ya Masih Bagus Gitu Oh Dan Ini Lanjut Aku Lap-lapin Di bagian Freezer Dan Itu tuh Anakku Anteng Banget Ya Dia Lagi Makan Es krim Yang Dia Punya Kemarin Agak Cair Gitu Tapi Dia Makanin Aja Alhamdulillah Lagi Anteng Ya Temen-temen Jadi Aku Bisa Leluasa Pas Bersihin Kulkas Walaupun Kadang Gangguin Gitu Ya Temen-temen Tapi Gak Apa Ya Resiko Punya Anak Balita Dan Ini Tadi Udah Aku Lapin Sama Kanebo Ya Biar Cepat Kering Gitu Dan Alhamdulillah Tadi Tempelannya Udah Pada Hilang Ya Temen-temen Aku Gak Sempet Video Ya Karena Aku Bekerja Keras Banget Tadi Pas Ngilangin Tempelannya Agak Sulit Temen-temen Pas Ngilangin Tempelan Dari Kertas Itu Tapi Aku Udah Berusaha Dan Alhamdulillah Bersih Gitu Dan Ini Alhamdulillah Udah Beres Masya Allah Cantik Banget Ya Kayak Baru Lagi Kulkas Aku Ini Aku Juga Udah Cuciin Ya Si Tupper Glass Tadi Cuma Enggak Aku Record Ya Temen-temen Biar Durasinya Enggak Panjang Gitu Takutnya Temen-temen Pada Bosan Oh ya Temen-temen Aku Ucapkan Terima kasih Banyak Yang Telah Nonton Video Aku Yang Telah Nge-like Yang Suka Komen Dan Juga Yang Suka Nonton Video Aku Tapi Tidak Komen Juga Terima Kasih Banyak Ya Temen-temen Semoga Kebaikan Temen-temen Dibalas Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Aku Lanjut Masukin Sibah Makanan Makanan Yang Tadi Temen-temen Yang Masih Bagus Aku Masukin Aja Temen-temen Masukin Lagi Maksudnya Kalau Makanan Yang Udah Agak Basih Udah Aku Buangin Gitu Temen-temen Malum Ya Aku Kadang Kelupaan Gitu Ada Banyak Makanan Tersisa Oke Dan Ini Semuanya Udah Beres Aku Masukin Ya Temen-temen Ini Sudah Bagus Rapih Dan Bersih Dan Ini Selah Selah Udah Bersih Banget Temen-temen Tapi Enggak Sepersih Bersih Pas Waktu Beli Gitu Oke Sampai Disini Dulu Untuk Video Video Terima Terima Kasi Yang Tidak Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Assalamualaikum